Intro Baik saya akan bertanya yang berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh dokter Sanusi ini berkaitan dengan artikel yang harus kami cari apakah harus yang sistematik review atau meta analisis atau bisa semuanya yang berkaitan dengan kanta kunci yang sudah kita miliki mungkin itu saja pertanyaan Ibu apakah yang kita cari makalah sistematik review atau makalah pendidikan empirik atau apa tadi satu lagi meta analisis ya sistematik review di bagian sintesis ada yang sintesis berupa analisa data meta analisis tapi kalau tidak memungkinkan karena keluarannya tidak seragam jadi sintesis berupa narasi ya kesimpulan gitu ya dari semua penelitian bisa disimpulkan bukti sudah bukti sudah kuat atau belum bahwa suatu intervensi berdaya guna atau tidak dan ada saran-saran untuk kedepannya memperbaiki penelitiannya dan secara demikian namun kalau tidak ada saudara juga bisa menggunakan makalah penelitian empirik yang lain yang seterkini mungkin kemudian lihat di kesimpulannya apakah kesimpulannya sudah valid atau belum biasanya belum valid karena kemarin yang kita bahas mungkin kerangka konsepnya belum sempurna atau rancangan penelitiannya kurang kokoh atau pelaksanaan penelitiannya menggunakan banyak modifikasi tapi yang dianjurkan makalah systematic review karena ada alasan mengenai keterbaruan penelitian atau keaslian penelitian dari hasil systematic review kita bisa melihat bahwa setelah mengumpulkan makalah-makalah penelitian empirik tentang topik yang bersangkutan dari seluruh dunia nah tergantung dari database yang dipakai kalau database-nya juga yang bermutu kemudian kalau bisa juga lebih dari satu bahasa dan kemudian juga selain makalah-makalah yang dipublikasi juga direview makalah yang tidak dipublikasi misalnya proceeding dan sebagainya jadi kita makin pasti bahwa ini sudah meninjau banyak penelitian dari cakupan yang cukup luas jadi tinggal melanjutkan untuk mengetahui penelitian tentang intervensi tersebut tersebut sudah sampai mana masih perlu diperbaiki tidak jadi yang asli dari kita itu perbaikannya kenapa kita bisa sebut dari kita kan ada kehasilan penelitian atau kalau ada pertanyaan dari pembimbing atau penguji apa yang terbaru ini kan masalah lama terbaru ya ini setelah saya pelajari sistematik review ternyata masih ada yang perlu diperbaiki tapi ini kan awal ya karena nanti kalau sudah diterima praproposalnya disempurnakan sistematik review nya dilanjutkan kalau tadi misalnya tahun 2014 berarti kemungkinan makalah penelitian empiriknya yang ditelah 2 tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya misalnya tahun 2013 jadi antara 2013 sampai sekarang April 2016 mungkin sudah ada peneliti lain yang berusaha memperbaiki penelitiannya jadi kita cari yang lebih terkini yang masih belum selesai itu yang terbaru dari kita atau yang asli dari kita jadi tidak salah asal makalah apa saja tapi nanti menjawabnya ini kan sudah diteliti orang lain apa yang asli dari saudara jadi perlu ada informasi yang lebih pasti mungkin Bu Dedy bisa tambahkan jadi mengenai pencarian atau atau apa namanya searching artikel itu tidak harus systematic review jadi kalau ada systematic review seperti dikatakan oleh dokter Rosy kita bisa langsung melihat apakah masih ada gap di sana yang bisa kita jadikan topik penelitian kita tapi kalau tidak ada seperti ini tadi yang ini ya stem cell terhadap terapi untuk spinal injury jadi yang di Cochrane sendiri belum ada systematic review tentang itu tentang stem cell tetapi di clinical trial yang didaftarkan di Cochrane jadi Cochrane itu ada database untuk clinical trial ada 18 saya coba searching tadi ada 18 clinical trial yang bisa kita lihat satu per satu dan kemudian kita bisa lakukan systematic review untuk mencari masalah penelitiannya apakah masih relevan atau tidak saya kira itu mungkin silakan Bu saya tanya memang ini yang tidak terkait dengan ini saya interes dengan medical education saya terkait dengan bagaimana dampak metode SCL terhadap kompetensi mahasiswa apakah tidak dijelaskan analoginya dengan yang terjelaskan tadi terima kasih coba diulangi lagi Bu topiknya pelan-pelan topik itu itu adalah penerakan metode SCL ya dikaitkan dengan ya jadi topik ibu termasuk yang hubungan ya jadi C A nya itu penerapan dari SCL student centered learning kemudian dikaitkan dengan outcome nya berupa apa tadi kompetensi kompetensi lulusan jadi dari topik ini kita mempunyai beberapa kata kunci yang satu SCL bisa coba karena ini satu kesatuan diletakkan di dalam tanda kurung student centered learning kemudian kata kunci yang kedua kompetens nah dicari saja di mungkin di health evidence dan seperti yang pernah saya katakan saya lebih suka kalau pertama kali langsung masuk ke google scholar karena praktis tapi saya harus tambahkan kata systematic review ya dicoba saja bu masuk ke google scholar atau health evidence atau jurnal-jurnal yang khusus untuk pendidikan nah kalau jurnal yang khusus pendidikan sama seperti di google scholar kita tambahkan systematic review jadi sekali lagi kata kuncinya SCL atau student centered learning kemudian yang kedua competence kemudian systematic review coba ibu lihat dan tolong kirim atau sebutkan makalah systematic review apa yang ditemukan dan upayakan yang terkini kenapa yang terkini supaya nanti systematic review selanjutnya yang akan ibu lakukan tidak terlalu banyak makalah makalah penelitian empirik yang individual yang harus di review bagaimana bu cukup jelas baik terima kasih dokter saya akan coba kalau bisa nanti dalam waktu 10-15 menit sudah ada feedback dari makalah yang ditemukan ada ada lagi yang lain ya silahkan bu masih ada pertanyaan lagi terima kasih dokter sanusi atas waktunya saya mau menanyakan mengenai artikel yang mendukung memang menjadi prioritas disini adalah artikel yang sudah di systematic review atau bahkan sudah dimeta analisis diabetes namun saya coba masuk ke dalam topik saya misalnya saya meneliti chromium kaitannya dengan diabetes nah banyak kemudian artikel-artikel yang sudah ter-sistematic review itu kaitannya adalah chromium dengan metabolik pada kejadian obese nah sementara chromium sendiri juga beberapa penelitian empirik menunjukkan ada kaitannya dengan diabetes tipe 2 tetapi yang menjadi problemnya disini tidak banyak artikel-artikel yang tersistematik kaitannya chromium dengan diabetes tipe 2 nah apakah kemudian saya bisa menelah jauh dengan menggunakan systematic review kaitan chromium dengan obesitas ini dok karena begini chromium memang secara metabolik kan ada kaitannya dengan metabolisme karbohidrat dan lipid yaitu juga terjadi pada obese nah seperti itu apakah ini nanti akan menurunkan kualitas kajian atau tidak begitu terima kasih kualitas pembahasan terima kasih saya kira enggak ya ya walaupun apa namanya malah itu akan melengkapi apa yang ada itu jadi jangan khawatir kalau misalnya sebagian besar tidak meneliti atau menuliskan tentang apa yang ibu inginkan enggak apa-apa enggak masalah karena itu kan tetap masih bisa dipakai sebagai nanti pada saat menulis di latar belakang maupun di tinjauan pustaka kalau penelitian ini sudah dilakukan oleh orang lain walaupun mungkin belum banyak tapi ibu ingin tahu rekam jejaknya mulai kapan orang meneliti terus sampai mana kalau ingin tahu rekam jejaknya lebih baik cari makalah sistematik reviewnya siapa tahu mungkin kita menemukan yang terbit tahun 2012 atau 2013 artinya untuk sistematik review selanjutnya yang nanti akan ibu lakukan waktu menulis bab 2 tinggal meneruskan mencari makalah-makalah individual mulai tahun 2011 mungkin sampai April 2016 jadi ibu sendiri yang melakukan sistematik review tidak perlu dari awal tapi tinggal melanjutkan kalau chromium ini biasanya karena keracunan atau kenapa penggunaan alat-alat tertentu atau zat-zat tertentu asupan yang turun faktor resiko salah satunya dari asupannya yang memang rendah sehingga level chromium dalam darah yang rendah ini akan menurunkan daripada sensitivitas insulinnya jadi itu sekaligus ibu juga sudah mulai membahas landasan teorinya nanti jadi intervensinya nanti berupa penambahan chromium atau asupan mungkin dalam metode penelitiannya adalah bukan eksperimen tapi kasus kontrol jadi dilihat kadar chromium level chromium tapi punya implikasi nanti untuk terapi untuk tindakan kalau temuannya nanti menunjukkan kalau mereka yang kadar chromium lebih rendah akan menunjukkan tingkatan obesitas lebih tinggi atau diabetes militus tipe 2 atau apa ini ya silahkan tapi ibu paham kenapa kita mencari berusaha mencari sistematik review pemahaman saya adalah sebetulnya kita melihat validitas dari kajian itu misalnya ibu sudah sampai ujian kompre kompre gitu ya lalu saya penguji yang nakal lalu saya bilang ini kan lagu lama bu sudah banyak yang teliti lalu ibu bilang menurut sistematik review ini baru sampai sekian perjalanan penelitian tentang hubungan korumium dengan kejadian diabetes militus tipe 2 atau obesity dan sebagainya karena bukti belum kuat masih lemah penelitian-penelitian sebelumnya saya ingin memperbaiki saya ingin melanjutkan jadi itu yang prakarsa saya atau keterbaruan dari saya ini untuk S3 kadang-kadang ditanya apa keterbaruannya apa yang berbeda dibandingkan penelitian yang lain jadi replikasi penelitian tidak sekedar mengulang penelitian sebelumnya tapi menanggapi penelitian sebelumnya bahwa penelitian sebelumnya itu masih bisa kita kritik ini ada kelemahan kelemahannya mungkin di kerangka konsepnya atau di rancangannya atau di pelaksananya lalu kita tanggapi kita ingin menyempurnakan supaya nanti kesimpulannya lebih pasti nah ibu merencana mengadakan penelitian case control itu saja si penguji sudah bisa mencejar ini ini soal rancangan case control ini sangat lemah dalam hal mengendalikan variable-variable confounding dan kalau sampelnya cukup besar mungkin bisa ikut memperhitungkan moderator yaitu kondisi dan situasi dari si subyek penelitian tapi kalau kasusnya sedikit pembaninya juga sedikit mungkin ya sekedar kadar kromium dalam darah lalu dikorelasikan dengan kadar karbohidrat atau kejadian diabetes melitus atau apa terserah tapi lalu kesimpulannya jadi lemah kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa ini berhubungan dengan itu ya hubungannya kelihatan kuat tapi mungkin semua hubungannya kalau kita masukkan misalnya soal usia atau soal sosial sosial ekonomi atau ada intervensi-intervensi lain mungkin akan berubah hubungannya jadi validitas dalam dari kesimpulannya itu rendah jadi yang terbaru mungkin dari Ibu nanti ada penelitian yang sifatnya randomized case randomized trial clinical trial atau eksperimen murni karena dengan rancangan seperti itu variable-variable confounding bisa dikendalikan jadi kesimpulannya lebih pasti ini berhubungan dengan ini terima kasih nah sebagai selingan mungkin kita ingin mendengarkan Pak Hakimi silahkan ya terima kasih saya ingin menunjukkan alternatif bagaimana mencari systematic review tapi ini utamanya adalah untuk para klinisi kebetulan tadi kan klinisi cari websitenya PubMed 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 itu jadi kita masuk di PubMed nah di PubMed itu ada fasilitas yang sangat membantu klinisi ketika mencari evidence yaitu fungsi ini clinical queries jadi kolom yang di tengah nomor 1 2 3 4 5 dari atas di klik nah clinical queries masuk ke clinical queries nanti kata kuncinya diketik di bidang search tadi kata kuncinya apa ya ya chromium dan chromium terus dan dalam tanda petik type 2 diabetes terus di search klik search nanti dia akan tanya ini clinical kategorisnya apa ya jadi klinisi kan domain kliniknya itu apa apakah terapi diagnostic test atau harm harm itu sesuatu yang merugikan dari perlakuan atau kebaparan atau etiologi kalau kita ingin harm itu etiologi atau diagnostic test jadi 4 domain itu sekali lagi terapi diagnostic test pronosis dan harm jadi ini kira-kira domainnya apa harm jadi tolong di klik etiologi etiologi terus ya broad sudah dapat yang di tengah itu di tengah itu systematic review ada berapa itu ada 12 itu bisa di klik untuk melihat semuanya terus turun ke bawah ya see all ya cuman karena hanya 12 ya anda bisa lihat satu demi satu mana kira-kira yang yang bisa dipakai ya jadi misalnya itu silahkan dilihat satu demi satu bisa dibaca saya enggak bisa membaca dari sini ini sistem review ya itu bukan ya minta analisis di DEL itu jadi apa untuk sudah jadi guideline itu yang yang ya mungkin ini alternatif strategi untuk mencari systematic review selain itu tadi yang dokter si google scholar tambah kata-kata systematic review ya ini juga masalah kita yakin domain kliniknya apa ya itu tadi ya terus terus tadi ada lagi satu scope pencariannya bisa broad atau bisa narrow ya luas atau sempit kalau luas itu sensitif jadi nanti hasilnya banyak ya kadang-kadang terlalu banyak ada yang banyak yang tidak relevan jadi istilahnya false positive gitu jadi kalau saya pribadi strategi saya mulai dari yang narrow dulu kalau hitsnya dapatnya cuman sedikit baru diperluas sebagai yang broad terus yang di sebelah kiri itu kan semuanya di setengah itu systematic review di kolom kanan itu yang ada hubungannya dengan medical genetics genetika jadi yang akan meliti tentang apa genetics ya bisa juga seri di kolom yang sebelah kanan ya itu tambahan cuman kalau tadi ada yang anu dari pendidikan kedokteran ya ya itu memang anu ya tapi mungkin kita bisa menyebut satu lagi kalau di kedokteran ada Cochrane kalau di anu ada Campbell Campbell collaboration yang sosial dan termasuk education mungkin Campbell collaboration jadi seperti ini bisa juga langsung ke jurnal-jurnal yang spesifik untuk bidangnya sebagai contoh tadi di bidang pendidikan ada jurnal-jurnal juga yang khusus kata kuncinya lalu tambah kata systematic review supaya yang muncul nanti makalah systematic review ada lagi yang ingin bertanya atau berkomentar ini telah hadir juga dokter Awalia dan dokter Ngesti dari perpustakaan siapa yang mempunyai kesulitan untuk menemukan makalah systematic review bisa tanya ke Bu Ngesti tadi ada pertanyaan dari saudara Dini Setiarsi apakah saran dalam systematic review untuk penelitian selanjutnya selalu layak untuk dijadikan masalah atau topik penelitian untuk desertasi siapa ingin menjawab jadi desertasi yang bermutu atau yang layak itu apa atau apa bedanya antara skripsi tesis dan desertasi jadi secara harfiah desertasi kan menyanggah kita ingin menyanggah menyanggah apa dan untuk doktor of philosophy atau in philosophy philosophy kan artinya suka ilmu pengetahuan jadi suka apa di hal ini jadi kalau saya layak tidaknya desertasi sebenarnya terletak di mediatornya landasan teorinya jadi kita ingin menyanggah teori atau menggugurkan teori itu jadi kalau nanti penelitian kita berhasil menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang erat antara intervensinya atau prediktornya dengan landasan teori dan antara landasan teori dengan hasilnya atau outcome-nya berarti teorinya salah tapi sebelum bisa memfonis seperti itu teorinya salah kita harus memastikan dulu penelitian kita masih bermasalah tidak kalau rancangannya lemah berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa hubungan-hubungannya itu valid validitas dalamnya tinggi atau tidak atau kita periksa pelaksanaan penelitiannya apakah high fidelity tidak jadi secara setia melaksanakan apa yang direncanakan apa yang dirancang karena biasanya pada waktu melaksanakan penelitian ada perubahan-perubahan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dan perubahan ini cukup besar sehingga mempengaruhi kerangka konsep mempengaruhi rancangan dan sebagainya jadi ini salah satu patokan untuk mengatakan layak atau tidak kedua mungkin manfaat praktisnya jadi untuk praktek kebagaimana itu praktek public health atau praktek klinis ada manfaatnya tidak ingat di bab satu kan ada manfaat penelitian ada manfaat praktis ada manfaat teoritis manfaat teoritis tadi bisa menguji suatu teori tidak landasan teorinya ada yang diteliti kelihatannya sampel misalnya chromium dan diabetes militus tapi ini titik tangkapnya dimana jadi kalau kita mempreskripsi menganjurkan suatu terapi misalnya asupan untuk meningkatkan chromium apakah ada action teorinya tidak atau kalau kita ingin menjelaskan explanatory teori kan untuk menjelaskan explain untuk mengusulkan preskripsi atau untuk prediksi jadi teorinya praktis tidak aneh teori tapi kok praktis jadi teori yang baik adalah teori yang memang praktis bisa untuk menjawab pertanyaan atau kita nanti bisa mengusulkan teori yang baru itu mungkin mungkin menambah dimensi atau menambah variable variable jadi ada validitas ahli expert validity berdasarkan konsultasi dengan para ahli mungkin pembimbing saudara ada yang kebetulan ahli di bidang itu atau berkorespondensi dengan pembimbing di tempat lain atau ahli di tempat lain tapi setelah masukan dari ahli jadi ada validitas ahli atau validitas substansi atau validitas konten lalu kita buat alat ukurnya atau mencari alat ukurnya yang valid juga atau diduga valid kemudian dipakai untuk penelitian setelah itu data penelitian selain untuk mengkaji hipotesisnya juga untuk memvalidasi alat ukur jadi layak tidaknya di pertimbangan dari sudut manfaat dari sudut manfaat ini manfaat praktis manfaat teoritis jadi tidak sebedar manfaat praktis misalnya ada yang mengkaji suatu intervensi langsung dikaitkan dengan hasil intervensi klinis hasil klinis itu untuk skripsi mungkin cukup kalau atau untuk tesis kalau skripsi mengukur secara valid itu sudah bagus sekali karena biasanya gugurnya di mengukur kalau mengukurnya sudah tidak valid ya sudah bubar semua gugur semua kalau disertasi kita berusaha menyanggah saya kira kelayakan disertasi itu adalah dilihat bobot dan originalitasnya jadi saran penelitian selanjutnya itu memenuhi bobot dan originalitasnya atau tidak sebab kadang-kadang bisa saja saran selanjutnya itu sangat teknis gitu ya jadi misalnya itu sudah ada systematic review yang menunjukkan bahwa single dose antibiotics untuk pedas cesar itu sama efektifnya dengan yang multiple dose ya nah cuman masih belum jelas apakah kapan single dose itu sebaiknya diberikan nah saya kira penelitian selanjutnya mencari waktu itu mungkin bobotnya tidak cukup untuk 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 S3 ya bisa kalau dikembangkan farmakokinetiknya dan sebagainya ya bisa saja ya mungkin kalau boleh menambahkan jadi pertama saran dalam systematic review seperti tadi sudah diterangkan oleh dosen sebelumnya bahwa tentu saja kita akan memilih systematic review yang adekuat untuk kita pakai dan biasanya apabila systematic review itu telah dipublis di jurnal-jurnal yang terpercaya itu mestinya dia adalah sudah melalui peer review yang cukup banyak yang peer review yang dia sudah terpercaya di bidangnya mungkin seperti misalnya saya systematic review di bidang occupational dermatology atau kontak dermatitis mestinya dia orang yang mengatakan bahwa jurnal atau systematic review ini layak itu adalah tidak hanya ditentukan oleh satu orang tapi juga lebih dari beberapa orang expert dan tidak hanya orang tapi juga expert dan yang disebut expert adalah orang yang telah melakukan penelitian sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan dengan metode-metode pengukuran yang terpercaya dan terstandard dan kemudian dia juga sudah memiliki reputasi yang baik diharapkan seperti itu sehingga dalam systematic review penulis itu akan memberikan a clue atau seperti what's next setelah ada ini penelitian selanjutnya seperti apa sehingga dia akan memberikan masalah atau topik penelitian itu berdasarkan penelusuran dia jadi systematic review itu dibuat dengan apabila kita memiliki atau tahu teori bagaimana membuat systematic review yang benar itu mesti akan selalu berpegang pada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan secara internasional dan selama kita melakukan kaedah-kaedah itu dengan as best as I can itu akan menghasilkan systematic review yang baik kemudian sebagai seorang ilmuwan atau penulis itu sebaiknya dalam systematic review setelah kita menulis even itu systematic review maupun tulisan-tulisan yang lain di bagian akhir dia akan memberikan saran atau topik penelitian yang bisa diteliti oleh peneliti lain di bidangnya di negara lain di tempat lain dengan subik yang berbeda dan mungkin dengan metode yang berbeda gitu ya nah ini yang saya akan saya terangkan kenapa latar belakangnya disitu dan kita bisa bilang itu layak atau tidak itu memang terus terang banyak parameter dan sesuatu dan semua metode penelitian baik itu penelitian ranah penelitian semua ranah penelitian baik itu ranah penelitian dasar molekuler ranah penelitian epidemiologi klinik ranah penelitian kesehatan masyarakat atau public health itu bisa dikatakan layak menjadi suatu disertasi apabila dia memang memiliki dia sudah mengikuti aturan yang ada jadi saya contohnya ya sistematik review kemudian di akhir penulisnya bilang bahwa what next peneliti lain akan meneliti topik A jadi apa sebenarnya bahan kemikalia apa yang sebaiknya peneliti selanjutnya akan menilai bahan kemikalia apa yang ternyata terbukti toksik terhadap pekerja maupun keluarga dan lingkungan di sekitar pekerja itu nanti selama itu berarti kan suatu topik untuk menjadikan layak atau tidak sebenarnya kan juga student itu sendiri topik yang bagus itu tentu saja akan layak apabila dia telah membuat proposal dengan latar belakang dengan kerangka teori dengan kerangka konsep dan dengan metodologi termasuk pengukuran yang akan dipakai atau measurement yang akan dipakai dan cara mengetahui bahwa measurement itu valid sampai akhirnya kepada suatu hasil dan hasil itu didiskusikan dengan kritik jadi diskusi secara analitik dan kritik gitu jadi mungkin yang saya perlu kritisi mungkin juga itu kadang ada kecenderungan dimana disertasi layak itu apabila judulnya itu anggil semua orang tidak tahu maksudnya itu dianggap layak kalau di tempat lain mungkin tidak seperti itu tapi apakah dia bisa menjawab suatu permasalahan baru yang muncul di komunitas ataukah dia bisa menyanggah dia menemukan fenomena baru yang bisa menyanggah atau mengugurkan teori-teori sebelumnya yang telah ditemukan oleh peneliti lain seperti kata Pak Rosi tidak 100% digugur atau berapa persen dan apakah dia bisa melihat fenomena lain atau terobosan-terobosan lain dari hasil penelitian dia itu untuk memecahkan permasalahan yang muncul pada tempat dia bekerja seperti itu mungkin kalau budet saya di dermatologi atau budeti di offskin dan Pak Hakimi atau mungkin Dr. Rosi di public health selamat siang Pak Dr. Rosi judul saya kajian kompetensi tenaga dosen keperawatan terhadap butuh pendidikan keperawatan di institusi pendidikan keperawatan khususnya pendidikan swasta pertanyaan saya apakah judul saya ini sudah bisa atau layak untuk dilanjutkan Pak Rosi terima kasih menaik judul judul disertasi nanti menyusul bisa dan judul berubah dari waktu ke waktu tergantung perkembangan penelitian kita jadi yang kita bicarakan sekarang topik atau pokok bahasan yang mau dibahas itu apa dan biasanya kita menggali dari masalah praktis dalam hal ini mungkin ibu praktek mengajar atau di klinik keperawatan ada kesenjangan kesenjangan yang dilihat jadi masalah praktis ini secara umum berarti kesenjangan tapi dari kesenjangan ini muncul kata kunci lalu kita pakai untuk mencari makalah penelitian empirik atau makalah sistematik review jadi dalam hal yang ibu kemukakan tadi kata-kata kuncinya kira-kira apa bu kompetensi 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 apa bu tolong diulang kata kuncinya kompetensi dosen keperawatan gitu pak ya bisa satu itu sebagai A atau sebagai B jadi sebagai prediktor atau sebagai kriterion masih ingat bu bagannya sebagai A kompetensi dari dosen ya lalu dikaitkan dengan apa ya ya kompetensi mutu pendidikan keperawatan ya mutu ya jadi mutu pendidikan keperawatan khusus jadi ada dua kata kunci atau dua frasa satu kompetens kompetens dari teaching staff ya atau faculty seperti yang disarankan Bu Ngesti kemarin kita harus menggunakan mesh kadang-kadang untuk mencari kata kunci yang tepat atau bisa juga lihat di artikel-artikel lain di bawah abstrak biasanya ada kata-kata kunci jadi kata-kata kunci yang pertama kompetens dan faculty atau teaching staff kemudian frasa yang kedua mutu pendidikan quality pendidikan education atau training dan ini mungkin kalau saya tidak salah khusus untuk pendidikan keperawatan ya jadi bisa nursing education nah sekarang dengan kata-kata kunci ini coba ibu cari di health evidence atau di Campbell karena ini lebih karah ilmu sosial atau bisa di jurnal-jurnal pendidikan asal ditambah systematic review nanti kalau ibu sudah berhasil tolong SMS atau tolong email kami ini kata-kata kunci yang cukup umum jadi belum spesifik tapi nanti setelah kita baca contoh-contoh artikel systematic review kita mungkin tertarik dengan salah satu judul iya dan ini karena ada ibu ngesti dari perpustakaan mungkin ibu juga bisa minta tolong dari ibu ngesti untuk mencari makalah systematic review dengan kata-kata kunci yang tadi ibu ngesti mungkin bisa dicarikan ya seperti sebenarnya sudah saya sharingkan beberapa informasi yang lalu jadi dalam lusur referensi kita hendaknya selalu menggunakan berpedoman pada mes jadi medical subject heading yang bisa kita telusur lewat pubmed.com jadi disana akan memberikan informasi bagaimana cara kita yang apa dalam membuat keyword itu dianggap standar jadi kita hendaknya harus berpedoman pada mes itu nomor satu nomor dua selain itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus ini menggunakan salah satu search tools jadi ada beberapa alat bantu penelusuran jadi misalnya kita bisa menggunakan logika bolean atau biasanya bahasa sederhananya yaitu connecting word jadi kita bisa menggunakan ini kata penghubung and or dan not seperti itu terus selain itu juga kita bisa menggunakan tanda petik depan dan belakang kata dari keyword yang sudah kita tentukan berdasarkan yang ada di mesh itu kemudian ada beberapa website yang bisa kita apa bisa kita gunakan untuk penelusuran biasanya yang paling sering yang benar-benar sudah yang dipublish di sana adalah sudah makalah yang systematic review jadi biasanya kita bisa searching di Cochrane Library itu kemudian tadi yang sudah disaringkan sama dokter eksklusi ada Campbell kemudian ada healthevidence.org seperti itu jadi sebenarnya ada banyak sekali atau kalau tidak kalau kita masih bingung kita bisa menggunakan scholar google.com jadi dengan kita mengetikkan keyword yang sudah kita tentukan kemudian jangan lupa kita ketikkan systematic review jadi agar judul referensi yang akan keluar adalah naskah-naskah yang merupakan systematic review jadi bukan yang artikel-artikel secara umum seperti itu dari saya untuk selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan nanti ibu bisa sharing ke email saya ibu terima kasih selamat siang ya saya mau bertanya mas untuk Prof Hakimi atau Dr. Rosy Terterdeti terkaitkan saya kebetulan mengambil tema tentang pemberdayaan pasien dan keluarga dalam perawatan lanjutan atau continuity care pasien DM nanti dihubungkan dengan kadar glukosa darah perubahan lifestyle sama psikososial pasien nah yang ingin saya tanyakan tadinya saya ingin mengambil hanya keluarga saja jadi bagaimana perawatan keluarga terhadap pasien DM tetapi setelah saya lihat lagi referensi ternyata tidak hanya keluarga tapi juga pasiennya juga ada nah untuk dua tema seperti ini pasien dan keluarga itu apakah bisa menjadi satu apa namanya bisa ditingjau gitu apa ya untuk diteriti jadi bisa saja Bu jadi kata kuncinya kan empowerment kemudian kata kuncinya lain family terus pasien terus di pihak B hasilnya apa Bu kesembuhannya atau kemauan keinginan untuk perubahan hasilnya itu nanti ingin dilihat yang ingin dilihat apa jadi intervensi perubahan jadi ingin dilihat nanti itu Pak apa yang ingin dilihat ya ingin dilihat itu pertama dari kadar glukosa darahnya apakah nanti pasien itu bisa mempertahankan kadar glukosa darahnya kemudian juga perubahan lifestyle sama psikososial karena kan seringkali pasien kencing diabetes itu sering ada gangguan psikososial gitu kan terkait dengan misalnya komplikasi yang akan dia jalani yang dia akan dia dapati nanti ya jadi dengan empowerment keluarga dan pasien diharapkan dia mungkin setia berobat patuh berobat sehingga kadar gula darah bisa di kendalikan kontrol dan juga ini menyangkut perubahan perilaku hidup pola hidup jadi perlu diukur juga meneng kepatuhan dalam perubahan perilaku ini tetapi saya ingin tanya malah pada ibu ini nanti ini penelitian apa kalau kita lihat dari skema tadi ini pencegahan primer sekunder atau pencegahan dasar atau apa ini tadi saya melihatnya yang apa namanya yang perawatan pronik yang terakhir itu ya dok yang paling ujung sebelah kanan yang masih merah tapi yang paling kanan sebelah kanan itu apa ya saya lupa pengubatan jangka panjang ini aja dengan apa namanya penyakit yang jangka panjang itu jadi pengubatan perawatan jangka panjang terus yang kedua landasan teori yang dipakai teori apa jadi kita mengusulkan atau ingin menguji coba suatu intervensi yang namanya empowerment ini sebenarnya sasarannya kemana itu titik tangkapnya itu apa kan tidak langsung ke sel-sel tubuh misalnya sehingga kadar gula darah terkontrol tidak langsung ke pankreas sasarannya kemana saya belum paham cuma tadinya di persepsi saya kalau yang kita lihat itu kan misalnya dari segi pasien itu bagaimana dia nanti kepatuhan berobat diet olahraga sedangkan keluarga bagaimana sumber daya yang ada di keluarga itu dapat digunakan untuk pungg perawatan pasien di rumah sehingga dia tadi dalam sehari-harinya dia bisa mempertahankan kadar glukosa darahnya tidak terlalu tinggi atau dalam rentang normal kemudian ada perubahan itu yang saya belum lihat untuk landasan teorinya kalau dari empowerment sendiri yang baru saya temukan terkait dengan DSME Diabetes Safe Management Education tapi memang itu lebih ke arah pasien yang untuk yang teori keluarganya saya baru menemukan yang resilient tentang bagaimana keluarga beradaptasi terhadap pasien dengan penyakit kronik kemudian mengembangkan sumber daya yang ada di dalam keluarga itu untuk membantu pasien baru itu yang saya temukan Prof ya maksudnya kan kita nanti harus menjelaskan mengapa empowerment berhasil atau tidak berhasil untuk mempertahankan gula darah atau untuk merubah perilaku dari si penerita kita menggunakan teori apa untuk menjelaskan itu ya biasanya saya belum ketemu terus terang itu jadi kemungkinan besar dengan teori-teori perubahan perilaku behavioral change teori yang paling diminati oleh tenaga kesehatan health belief model misalnya tapi ada banyak teori-teori perubahan perilaku ini yang bisa diuji nah yang jadi masalah apakah pendidikan S1 S2 kita linear dengan itu mungkin S1 kita keperawatan S2 kita mungkin masih keperawatan jadi background untuk teori itu mungkin masih kurang jadi kita harus konsekuen mengejar apa yang kita belum tahu jadi memperdalam mengenai perubahan perilaku ini kita nanti kalau mencari pembimbing cari pembimbing yang betul-betul menguasai ini jadi pembimbing keduanya atau yang pertama dari psikologi atau dari psikiatri atau yang memahami soal perubahan perilaku jadi ingat landasan teorinya nanti apa kalau sekedar mengkaitkan empowerment di satu pihak dengan kadar gula dan sebagainya itu mudah hitung saja komputer bisa mengeluarkan angka-angka korelasi tapi kalau ditanya nanti mengapa ibu mengusulkan empowerment apa dasarnya atau diminta untuk menjelaskan mekanisme dari empowerment itu menggerakkan apa sehingga si pasien itu kadar gulanya stabil atau si pasien mau merubah pola hidupnya jadi ibu nanti lulus S3 itu ahli di bidang itu dan sebelum menentukan bayangkan nanti karir ibu apa memang menjadi ahli perubahan perilaku atau apa jadi empowerment ini kata yang maaf gak jelas empowerment ini memang kata yang banyak dipakai tapi apakah kita nanti lulus S3 memang orang yang menguasai yang ahli mengenai empowerment khusus empowerment atau pemberdayaan keluarga pemberdayaan pasien ini banyak diminati sekarang biasanya pada pasien-pasien yang kronis atau pasien-pasien yang terminal misalnya yang terdeteksi menerita kanker tapi tidak mau berubat tidak mau melanjutkan pengobatan dan sebagainya jadi ada intervensi berupa empowerment jenis-jenis intervensinya juga beragam tapi untuk memperdalam atau mendalami bidang ini bagus jadi kalau ibu memutuskan nanti menjadi ahli di hal ini ya baik juga dan kita harus konsekuen memperdalami ini apalagi kalau tidak punya background psikologi atau apa ya harus belajar ada lagi ya terima kasih dok sama-sama ada lagi yang ingin tanya ya kami persilahkan Ibu Yulika Arda Warni untuk mengajukan pertanyaan untuk tombol atau tanda mikrofonnya bisa diklik dulu supaya hilang tanda silangnya ya Ibu Yulika kami mohon untuk mengklik dulu tanda mikrofonnya sehingga tanda silangnya menghilang supaya kami bisa mendengar suara Ibu ya dipersilahkan Ibu silakan mengajukan pertanyaan atau berkomentar terima kasih waktunya mas assalamualaikum prof ini ada apa planning saya untuk praproposal sebenarnya untuk mengenai tentang evaluasi aplikasi pelatihan asuhan persalinan normal yang 60 langkah yang apa yang akan diteliti pada bidan praktek mandiri BPM karena ini kalau untuk di kebidanan ini seolah-olah program wajib yang harus diikuti oleh para bidan yang memiliki praktek mandiri gitu di rumahnya untuk salah satu cara untuk menurunkan aki tetapi pada saat saya mencari apa sistematik review saya mungkin pakai kata kunci yang mungkin karena saya belum menggunakan mes ya jadi saya menggunakan kata kunci intrapartum care training yang ternyata isinya training itu berbeda-beda tidak persis mengenai 60 langkah asuhan persalinan normal tersebut boleh tidak saya menggunakan sistematik review yang trainingnya memang berhubungan sama intrapartum care walaupun tidak menggunakan APN yang 60 langkah itu yang pertama dan kemudian yang kedua saya sudah coba cek di lapangan bahkan mungkin ada pertemuan bidan seperti itu saya beberapa kali bertanya gitu berapa orang yang sudah pelatihan APN kemudian pertanyaan saya yang kedua berapa orang yang melaksanakan 100% 60 langkah asuhan persalinan normal tersebut nah beberapa kali pertemuan bahkan ada yang tidak dari banyak yang sudah melakukan APN ikut pelatihan APN ternyata ada yang dalam pertemuan itu satu pun tidak melakukan asuhan persalinan normal seperti yang mereka sudah lakukan dalam pelatihan sementara tujuan ini tujuan pelatihan APN salah satunya menurunkan AKI nah sulit saya jadi berpikir kalau misalnya saya harus ada pembanding bidan yang melakukan sama bidan yang tidak melakukan saya sepertinya sangat sulit untuk mencari pembanding bidan yang melakukan pelatihan ini apakah itu harus pada saat pengambilan data apakah harus bidan itu kita awasi melakukan beberapa bidan kita harus awasi wajib melakukan 60 langkah pelatihan APN itu atau bagaimana kira-kira prof ke depannya terima terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi mungkin kalau kita bicara mengenai APN APN itu kan adanya di Indonesia itu kan turunan dari safe and clean delivery WHO jadi kalau mungkin mencari di literatur internasional tidak akan dapat APN itu sedangkan penelitian-penelitian di Indonesia banyak yang tidak dipublikasikan jadi mungkin harus ada hand searching yang kuat artinya mungkin ibu harus datang ke universitas-universitas atau institusi pendidikan yang sudah melakukan penelitian atau evaluasi tentang APN jadi tidak ada salahnya menggunakan apa namanya kata kunci safe and clean delivery training untuk melihat apakah ada pelatihan-pelatihan serupa dan sudah dievaluasi di negara lain itu mungkin pendapat saya kemudian mengenai apa yang harus dilakukan karena mungkin kita juga tahu kualitas pendidikan bidan sekarang itu seperti apa jadi banyak partus pandang yang mungkin hanya untuk melakukan APN 60 langkah ini tidak cukup pendidikannya atau atau pelatihannya sehingga kita tidak bisa langsung menyalahkan bidan-bidan di lapangan apakah mengapa tidak pernah melakukan APN dengan baik mungkin itu pendapat saya mungkin Pak Hakimi sebagai konsultan objek sosial bisa lebih dalam lagi saya melihatnya itu masalah yang dikemukakan lebih ke arah mungkin manajemen problem bukan research problem jadi kalau kalau apa itu APN tidak sedihatankan dengan baik ya di apa di bagi saja jadi tapi apa kalau 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 masalah penelitian berarti apa scientific gapnya itu ada dimana bagaimana pros theoretical gapnya atau kesenjangan ilmiahnya ada dimana secara ilmiahnya saya maaf saya belum bisa menangkap maksud pertanyaannya jadi latar belakang penelitiannya bisa diulang sekali lagi oke latar belakangnya latar belakang masalah kita meningkat di 2013 ini ya Prof ya nah jadi salah satunya yang memang sebelum ada ada wacana 2013 sebelum ada publikasi 2013 kita meningkat memang kan terutama organisasi IB ya itu sudah apa apa semacam memprogramkan gitu para bidan-bidan praktek mandiri itu harus mengikuti pelatihan APN untuk meningkatkan kualitas bidan-bidan itu sendiri nah tujuannya adalah salah satunya yang tadi untuk menurunkan angka kematian ibu jadi memberikan asuhan pada saat ibu normal pada persalinan normal dan bisa mendeteksi pada saat apa persalinan itu ternyata terindikasi akan menjadi komplikasi gitu nah sementara banyak sekali pelatihan-pelatihan itu diikuti oleh para bidan itu dapat dana mungkin itu dari pemerintah daerah setempat di biaya puskesmas atau institusi tempat dia bekerja pada kenyataannya pada saat mereka sudah melakukan pelatihan yang satu orang itu bisa sekian juta rupiah menggunakan uang negara pada saat di lapangan ternyata itu tidak diaplikasikan gitu tidak tidak dilaksanakan tidak diikuti langkah-langkahnya 100% gitu justru malah lebih bisa dikatakan mungkin hanya sebesar 1% karena setiap kali saya ada pertemuan lalu saya tanyakan berapa orang yang sudah pelatihan dan berapa orang yang melaksanakan itu bahkan pernah ada satu pertemuan tidak ada satu orang pun yang angkat tangan yang sudah melakukan pelatihan terus yang ingin diketahui apa yang ingin diketahui saya ingin me-evaluasi apa sih sebenarnya masalahnya kenapa pelatihan APN itu begitu sulit atau mungkin tidak ingin atau tidak dilakukan oleh para bidan di bidan praktek mandiri nah kalau seandainya harapan saya pada saat nanti ke depan sudah ditemukan permasalahannya apa dimana inginnya mungkin membuat satu apa ya suatu prosedur gitu untuk dapat mengevaluasi atau memberikan apa ya mensupervisi gitu mungkin entah mungkin semacam menciptakan teknis mentoring seperti apa ke bidan tadi sudah disebutkan Dr. Dati bahwa kalau APN itu terlalu spesifik mungkin jadi kalau saran saya yang bisa dilakukan adalah itu tadi melakukan systematic review yang kenapa kenapa orang itu evidence-nya sudah kuat tapi kenapa itu tidak dikerjakan dalam praktek dan di di koherensi systematic review ada pregnancy and childbirth group itu mungkin banyak yang bisa dilihat di sana jadi sekali lagi kalau terlalu spesifik memang nanti kesulitan jadi tapi bisa kira-kira yang bisa dimanfaatkan tapi mungkin perlakuannya yang tidak terlalu spesifik itu oke ya Prof kalau saya menangkap mungkin yang Ibu prihatin mengenai kepatuhan bidan-bidan itu menggunakan SOP-nya jadi pelatihan itu kan untuk membekali para bidan atau calon bidan dengan SOP untuk menjalankan atau melakukan partos normal ya nah seseorang patuh atau tidak patuh faktor-faktornya kan banyak tidak hanya soal pelatihan pendidikan tapi seperti tadi Pak Hakimi mengatakan soal manajemen soal lingkungan dan sebagainya jadi kata kuncinya lebih baik mulai dari B-nya ini kepatuhan atau compliance nah ini bisa dengan tadi teori perubahan perilaku atau teori compliance kenapa orang patuh atau tidak patuh walaupun sudah dididik dengan pelatihan yang cukup mahal tapi di lapangan yang berbeda ada banyak faktor yang ikut bicara jadi cari di jurnal-jurnal atau di database tentang systematic review mengenai kepatuhan compliance kata kuncinya compliance kepatuhan terus kedua bidan midwives terus mungkin juga bisa partos normal bahasa inggrisnya normal delivery atau standard operating procedures jadi coba-coba saja dan ini ibaratnya seperti kita shopping dulu secara umum baju mempingin baju beli baju tapi baju seperti apa warna apa model apa belum tahu jadi saudara ingin supaya bidan-bidan ini comply patuh itu bajunya tapi seperti apa intervensinya itu pendidikan mungkin yang merancang pendidikan berapa langkah tadi itu juga sudah melihat systematic review intervensi besar-besaran ini makan uang banyak ada basis atau dasar ilmiahnya juga dari sudut ilmu pendidikan tetapi di lapangan ada masalah management efektif tidak efisien tidak jadi apa yang menyebabkan seseorang patuh atau tidak patuh kalau dasar pendidikan kita sebelumnya S1 S2 tidak di bidang psikologi atau psikologi sosial ya ibu harus mengejar ini banyak membaca ini jadi bukan ilmu keperawatan murni disertasinya tapi lebih disertasi di dalam hal psikologi pegawai atau manajemen pegawai kalau ibu manajer manajer bus kesemas atau kepala dinas tentu akan prihatin kalau bidan-bidan tidak patuh yang berakibat pada banyak kecelakaan pada waktu menolong persalinan coba cari lagi ibu mulai dengan kata kunci komplains ini sudah hampir waktunya mungkin perlu diakhiri jadi hari jumat kita bertemu lagi jam 1 sampai kurang lebih jam 4 dan kita melanjutkan dari makalah sistematik review ini yang sudah ditemukan kita perlu telah perlu perlu periksa kalau masih ada kesulitan dalam ikut serta di dalam webinar ini harap berhubungan dengan saudara siapa IT Irvan dan juga saudara Ali kalau ada kesulitan mencari makalah sistematik review harap berhubungan dengan Bungesti kemudian semua staff disini siap membantu saudara sampai disini dulu banyak terima kasih atas partisipasi dulu juga banyak terima kasih untuk para pemimbing sampai jumpa hari Jumat terima kasih Terima kasih telah menonton!